Intro Gue ya... Siapa ya? Gue bingung Anjing Siapa dong? Ya gue, gue, gue Gue Wah gue paling... Wah gila lo pertanyaannya lo Gue gak tau siapa gue Ya gue cintaan Tuhan lah Pastinya lah Garnap Musik barat overrated man Ya ada tren dari baratnya juga sih Pasti gue yakin ya Jaman dulu Era psychedelia itu era awal Orde baru Nah itu jaman Gue pernah liat tuh Mertua gue gak pake BH Gitu fotonya banyak Tapi itu memang Jamannya ya gak Lagi Orde baru awal Buka-bukaan Banyak yang Majalah-majalah Agak-agak porno Ya musik psychedelia juga Masuk kesini Tapi mereka gak pernah ngerasain LSD Gue yakin dong ya Di Amerika aja Yang bisa ngerasain Paling 100 orang Nah tapi Gue yakin ya Gue pernah nanya juga Beberapa musisi lain ya Ganja BK gitu Itu berlaku sih Ya mungkin bisa jadi juga sih Cuman ya Drax murahan Hasilnya juga seperti itu Nah Justru gara-gara drax murahan Dan di Bau-bau Apaya polusi Jakarta Hasilnya tuh gak ada Dimana-mana Gak bau gue ya Gue pikir Itu LSD doang sih Kayaknya sih Bukan Gak ada Beatles ya Itu gak ada Beatles lagi sebenernya Saat itu Beatles udah mati Ah Biasa aja lagi piring hitam Itu orang aja tuh nipu-nipu lo Operator juga piring hitam Asik sih Sampai sekarang sih masih asik Tiga tahun lagi udah gak asik pasti Sama kayak di barat Orang jualan doang Iya gak Banyak sih ya Yang pasti ada beberapa hal Dan yang salah satunya adalah Ari Kusmeran berumur 12 tahun Nyanyi lagu tentang enaknya Dan Ganja Dan dia gak tau Ganja saat itu Nyanyi 12 tahun Nah ini sebenernya salah dari yang nyiptain Cuman gara-gara dia cewek Rolos aja lagunya Lagunya lo harus denger Gila side pop Dan Ganja tuh enak banget Pokoknya di lagu itu Itu satu-satunya lagu anti Yang apa ya Yang pro Ganja Yang lainnya kan soto anti Ganja Tapi lagunya mabok gitu Nah kalau ini Itu sampe sekarang gue masih bingung Gokil nih lagunya ini ya Itu satu Yang lainnya Yang lainnya banyak Ntar gue cari diri aja Di tepian sungai Babylon Ku berjumpanya We've gotcha Yes you've got me Cheers Tahun yang lalu Di tepian sungai Babylon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton